Kita beralih ke Jawa Timur Pemirsa, di mana seorang jurnalis salah satu televisi swasta mengalami tindak penganiayaan yang dilakukan Oknum TNI saat meliput kegiatan malam satu suruh yang diadakan salah satu perguruan silat setempat. Tidak hanya melakukan pemukulan, Oknum TNI tersebut juga melakukan perampasan dan pengrusakan alat kerja korban berupa kamera. Sony Misdianto, kontributor salah satu media televisi swasta berjari mengalami tindak penganiayaan oleh Oknum Aparat saat meliput insiden kecelakaan yang terjadi pasca perayaan malam satu suruh di jalan Soekarno-Hatta, Kota Madiun. Sony didatangi seorang Oknum anggota TNI yang mengajak ke sebuah pos. Di pos inilah korban mengalami tindak penganiayaan menggunakan benda tumpul. Setelah serang melalui netikat itu, dari arah samping kiri itu tiba-tiba ada satu anggota yang memukul, memukul halaman saya menggunakan besi. Peralatan kantor saya kayak kamera itu diminta, terus memori dirusak, kamera sempat dirusak, tapi nggak tahu sekarang kamera saya ada di mana itu saya juga nggak tahu. Terkait aksi penganiayaan ini, Kapolres Madiun Kota menyebutkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kepala Satuan Oknum TNI tersebut bertugas. Pihak korban telah mengajukan laporan ke Denpo Madiun. Ya tentunya insiden tersebut memang kita sesalkan, tapi menurut dari laporan memang petugas pengamanan berusaha untuk melakukan pengamanan, karena pada saat tersebut ada kecelakaan, ada senggolan antara masa dengan masyarakat, dengan ibu-ibu sehingga petugas pengamanan berusaha untuk mengamankan, sehingga terjadi sedikit kesan apa. Insiden pembukaan ini sendiri terjadi saat Sony tengah meliput perayaan satu suro di Kota Madiun yang berlangsung selama dua hari. Rombongan maksa dari sejumlah perguruan pecak silat setiap tahun yang kerap melakukan siarah ke makam pendirinya di tengah Kota Madiun. Sayang, insiden tabrakan yang terjadi di Proliman, Jalan Soekarno-Hatta, Keluran Demangan, Kota Madiun berbuntut kekerasan. Kasus sendiri telah diproses kerana hukum dengan Undang-Undang Pelindungan Pers.